Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik ada hal yang akan kita bahas kali ini teman-teman mengenai sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan Sentul City dimana kemarin biar Sentul City ini mensomasi kepada Rocky Gerung untuk membongkar rumahnya dan pindah dari tempat itu namun Rocky Gerung sampai hari ini tidak mau pindah dan bahkan akan menggugat balik kepada Sentul City sebesar 1 triliun 1 rupiah itu kemarin juga disampaikan oleh Rocky Gerung nah teman-teman kalau kita melihat ke belakang ternyata lahan tersebut sudah lama didiami oleh warga Bojong Koneng kalau kita lihat beritanya sudah ada 90 kakak yang ada disana dan ada masyarakat disana sebanyak 6.000 orang artinya ini cukup banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut namun yang mengagetkan itu karena ada pengakuan dari Sentul City bahwa dia sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan HGU sudah punya sertifikatnya nah masalahnya sekarang kalau kita lihat teman-teman tanah itu sudah didiami masyarakat yang ada di Bojong Koneng sudah cukup lama kalau biak Sentul City itu katanya sudah punya sertifikat terbit tahun 1994 memang sudah lama dan kalau kita lihat Rocky Gerung mendiami tanah itu dibelinya tahun 2009 jadi memang kalau dilihat dari situ yang lama itu malah Sentul City tetapi masalahnya adalah tanah yang dibeli Rocky Gerung itu kan sebelumnya ada pemiliknya nah Rocky Gerung membeli kepada orang lain dan mungkin orang lain itu juga membeli ke orang lain juga berarti disitu sudah lama tanah itu dimiliki oleh warga jadi masalahnya itu teman-teman jadi lebih lama mana masyarakat yang mendiami dengan sertifikat yang dipunyai oleh pihak Sentul City karena kalau Sentul City mengaku bahwa punya sertifikat sejak 1994 namun kalau kita lihat warga disana juga sudah cukup lama mendiami di wilayah tersebut di Bojong Koneng Bogor itu jadi mungkin nenek moyangnya itu ada yang sudah lama disana masalahnya sekarang warga yang ada disana mungkin tidak punya sertifikat hak guna usaha seperti yang dimiliki oleh Sentul City nah itu teman-teman yang harusnya menjadi perhatian pemerintah kalau masalah sertifikat itu kan bisa diterbitkan apalagi program dari Pak Jokowi menerbitkan sertifikat tanah ini cukup banyak nah tinggal saja pemerintah ini membagikan sertifikat kepada mereka yang tinggal disana jadi diberikan kepada masyarakat kepada rakyat jangan hanya diberikan kepada pengusaha besar karena kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman bahwa pasal 33 kalau dari asal itu bumi air kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat jadi kemakmuran untuk rakyat banyak bukan kemakmuran untuk segelintir orang apalagi satu orang nah seperti Sentol Siti kan sebuah perusahaan besar mungkin yang punya ada beberapa orang karena disana ada komisar-komisaris tetapi intinya kan perusahaan itu yang punya kan sebenarnya hanya segelintir orang nah sementara masyarakat yang mendiami yang tinggal di wilayah Pejongkoneng itu cukup banyak ada 90 kakak kalau di total ada 6.000 orang yang ada disana masa dikalahkan dengan segelintir orang yang terkumpul dalam perusahaan seperti Sentol Siti jadi kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya jadi rakyat yang mana tentunya rakyat yang banyak jangan hanya membela rakyat yang satunya nah kalau masalah sertifikat ini kan sebenarnya bisa diatur mereka yang tinggal lama disana misalnya ada 20 tahun 30 tahun kasih mereka sertifikat sertifikat hak guna usaha seperti yang didapatkan oleh biak Sentol Siti nah itu teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait sengketa lahan antara roki gerung dengan Sentol Siti karena masalah ini sebenarnya tidak hanya pada yang dialami oleh roki gerung ternyata tanah-tanah HGU itu banyak juga didiamai oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat yang mungkin mereka belum punya sertifikat tetapi ini yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah karena ingat bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyatnya kita ambil berita teman-teman dari kumparan roki gerung warga akan pulihkan lahan sengketa Sentol Siti demi akal sehat wow ternyata roki gerung tidak sendiri teman-teman roki akan bersama dengan warga yang ada di Bojong Koneng yang mendiami wilayah tersebut siapa sebenarnya yang berhak atas HGU tanah hak guna usaha di sana apakah masyarakat di sana atau Sentol Siti walaupun Sentol Siti memang katanya sudah pegang sertifikat hak guna usaha kasus sengketa lahan roki gerung VS Sentol Siti masih berlanjut hingga saat ini roki gerung akhirnya bersuara terkait sengketa lahan seluas 800 meter persegi miliknya di blok 026 kampung gunung batu RT 02 RW 11 Kelulan Bojong Koneng kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor oleh Sentol Siti roki mengatakan dia tidak sendirian ada sekitar 90 kepala keluarga atau kakak atau 6000 warga di Bojong Koneng yang juga memiliki nasib yang sama lahannya bersengketa dengan Sentol Siti ini teman-teman bahwa di sana juga ada 90 kakak yang jumlah kalau lihat orangnya ini ada 6000 warga jadi cukup banyak teman-teman yang mendiami di wilayah Bojong Koneng lahan yang katanya milik dari Sentol Siti hak guna usahanya teman-teman jadi ini bukan sertifikat hak milik karena tanah itu adalah milik negara cuman Sentol Siti katanya sudah pegang sertifikat itu sejak tahun 1994 tetapi ingat masyarakat di sana mungkin jauh lebih lama mendiami di wilayah tersebut karena mungkin nenek moyangnya orang sana dan mendiami wilayah itu cukup lama masa mau digusur oleh Sentol Siti yang tiba-tiba membuat somasi kepada warga untuk pindah atau kalau tidak mau dipindah mau digusur oleh Sentol Siti jadi ucuk-ucuk orang datang membawa sertifikat mengusir orang yang ada di sana ini tentu akan menjadi ramai Rocky kemudian bersama warga itu akan memperjuangkan pemulihan kepemilikan lahan yang mereka tempati selama belasan hingga puluhan tahun itu kita disini untuk menghalangi akal bulus Sentol Siti karena itu kita berkumpul demi akal sihat ini aja intinya ujar Rocky Gerung di rumahnya di Bojongkoneng, Bogor Senin 13 September 2021 jadi kalau nanti masih ada siapa tuh yang suka buli-buli saya ini si Rocky Gerung bakalan masuk penjara tuh dia gak ngerti dengan cara itu dia menghina masyarakat Bojongkoneng yang juga berjuang hal yang sama dia menghina pohon dia menghina sungai dia menghina mata air saya dari Cisadon ke sini lanjut Rocky ya karena memang masalah yang dihadapi Rocky ternyata ternyata tidak sendiri ada 90 kakak yang ada di sana yang menempati wilayah yang diklaim milik Sentol Siti hak guna usahanya Rocky tak menjelaskan secara spesifik bagaimana cara dia dan ribuan warga di Bojongkoneng itu memulihkan status kepemilikan lahannya yang menjadi sengketa dengan Sentol Siti jadi sekali lagi gak ada unsur lain selain kita hanya ingin menegakkan akal sihat perlawanan dengan akal bulus Sentol Siti ujar Rocky Gerung jadi perlawanan antara akal sihat melawan akal bulus ini bahasanya dipakai Rocky Gerung PT Sentol Siti TBK mensomasi Rocky Gerung dan memintanya membongkar rumahnya yang berada di blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Keluran Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor PT Sentol Siti menyebut biaknya adalah pemegang hak yang sah atas tanah tersebut dasar somasi tersebut karena SC atau Sentol Siti adalah pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB nomor B2412 dan B2411 Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kata David Risar Nugroho dalam keterangannya Jumat 10 September 2021 Somasi tersebut kata David tidak hanya dikirimkan kepada Rocky Gerung saja tetapi juga kepada pihak-pihak yang menduduki lahan di Bojongkoneng yang diklaim oleh SC merupakan milik mereka karena mengantongi sertifikat kalau hanya sertifikat teman-teman sebenarnya pihak pemerintah kan juga bisa memberikan sertifikat kepada masyarakat yang mendiami di wilayah tersebut jadi kita paham bahwa Sentol Siti adalah perusahaan yang cukup besar perusahaan yang punya duit banyak yang bisa melakukan misalkan kemarin ada bulldozer yang sudah meratakan di sana tanahnya mau dibuat apa kita juga tidak tahu sebenarnya pemerintah akan juga bisa memberikan sertifikat kepada warga yang mendiami yang cukup lama di sana kalau hanya hal sertifikat karena pemilikan tanah ini dibuktikan dengan penguasaan lahan sementara lahan di sana dikuasai oleh masyarakat yang ada di sana maka menurut saya adalah harus ada solusi memang dari sengket lahan itu misalkan pemerintah memberikan guna usaha kepada masyarakat yang ada di Bojongkoneng yang ini jumlahnya cukup banyak teman-teman ada 90 kakak ada 6.000 warga yang ada di sana masa akan dikuasai oleh satu perusahaan satu kelompok kecil yang ingin menguasai lahan di sana karena ini adalah lahan tanah negara lahan milik pemerintah harusnya kalau ada yang mengklaim seperti itu harus diperjelas teman-teman kapan dia beli atau kapan dia memiliki tanah itu kapan mendiami tanah itu karena kalau kita melihat seperti itu kan harusnya diperlakukan sama antar sesama warga negara siapa yang mendiami cukup lama siapa yang mengurus tanah itu cukup lama itulah yang seharusnya diberikan sertifikat karena warga masyarakat itu kan mengelolaan tidak mungkin akan sampai ratusan hektare tidak akan kuat petani di sana hanya mengelolaan yang dia mampu untuk mengelolaan itu karena warga bukan perusahaan yang cukup besar seperti roki gedung hanya menguasai lahan sekitar 800 meter persegi makanya saya ingat teman-teman pada waktu pilpres 2019 kemarin ada debat capres antara Jokowi dan Prabowo Subianto Jokowi menyinggung terkait kepemilikan lahan dari Prabowo Subianto yang cukup luas nah kemarin ada permintaan supaya lahan itu dibebaskan diberikan kepada masyarakat karena akan banyak manfaatnya kalau dipegang oleh masyarakat nah Pak Prabowo sendiri juga punya alasan kuat kenapa mewasai lahan itu lahan itu ditanami dipelihara oleh Pak Prabowo Subianto daripada dipegang oleh asing lebih baik dia pegang sendiri warga negara Indonesia nah kalau pemerintah menginginkan maka Pak Prabowo akan melepas tanah itu itu dulu teman-teman pada waktu debat bilpres artinya teman-teman kalau lahan itu cukup luas seperti yang diklaim oleh Sentul City itu kan cukup luas nah bila mana ada warga yang menginginkan tanah itu dan memang sudah mendiami cukup lama alangkah baiknya pemerintah ini turun tangan artinya memberikan hak guna usaha kepada masyarakat yang jumlahnya cukup banyak jangan memperhatikan kepada satu orang ini rakyat yang cukup banyak ada 6.000 warga di sana ada 90 kakak termasuk Rocky Gerung karena itu Rocky Gerung tidak sendiri teman-teman ternyata ada warga di sana yang punya nasib yang sama yang akan digusur oleh Sentul City mudah-mudahan ini akan terus berproses teman-teman karena yang dialami Rocky Gerung juga mungkin dialami di wilayah lain misalkan di Kalimantan Sumatera dan sebagainya dimana rakyat ingin mengelola lahan dari pemerintah dan mungkin sudah mendiami cukup lama alangkah baiknya pemerintah memberikan solusi yaitu memberikan sertifikat kepada mereka agar mereka punya hak guna usaha untuk mengelola lahan itu dan kita kembalikan kepada dasar negara kita undang-undang dasar 1945 bahwa bumi air dan kayaan alam yang di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besar untuk rakyatnya itu poin yang saya katakan teman-teman jadi jangan tamak jangan rakus mari berbagi dengan masyarakat yang lain karena sesama warga negara punya hak punya kewajiban yang sama harus diperlukan secara adil itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh